Halo semua, selamat datang di Parameter Arsitektur Nah, kali ini saya akan coba membuat parametrik dinding bata menggunakan grasshopper yang ada di Rhinoceros Nah, pertama-tama teman-teman buka Rhinocerosnya kemudian pergi ke tampilan top view Nah, ini saya klik dua kali Nah, langkah pertama saya akan membuat bidang bantunya terlebih dahulu atau yang berfungsi sebagai dinding nantinya Nah, dengan menggunakan control point curve ini Nah, saya pilih yang interpolate point Nah, kemudian saya klik di sini Nah, saya mau buat bentuknya adalah melengkung Nah, di sini ada beberapa lengkungan Nah, kalau sudah tinggal kita klik dan enter Nah, kemudian saya buat satu garis lagi menggunakan polyline ini Nah, pilih yang single line Nah, saya klik di sini Kemudian saya tarik ke arah sini Nah, teman-teman hubungkan saja antara ujung garis ke ujung garis Kalau belum muncul titiknya Teman-teman bisa centang beberapa menu di bawah ini Nah, setelah itu kita pergi ke tampilan perspektif Nah, ini saya klik dua kali lagi Nah, kita pergi ke perspektif Nah, garis pertama tadi akan saya fungsikan sebagai dinding bagian bawah Nah, kemudian garis yang kedua akan saya fungsikan menjadi dinding bagian atasnya Nah, ini saya klik, saya tarik saja ke atas Nah, untuk ketinggiannya Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman ya Tinggi dindingnya Nah, garis 1 dan 2 ini akan saya hubungkan menjadi sebuah bidang Nah, dengan menggunakan love Enter Saya klik, garisnya klik dua kali Kemudian Saya enter Kemudian Oke Nah Di sini terlihat ada beberapa segmen 1, 2, 3, 4, 5 Secara horizontal Kemudian vertikalnya 2 Nah, saya akan tambah jumlah segmennya pada bidang ini caranya saya ketikkan rebuild kemudian klik objeknya kemudian enter nah jumlahnya saya mau 30 dan 30 saya klik oke segmennya sudah terbagi sudah 30 dan 30 nah saya coba pergi ke tampilan kurang lebih seperti ini teman-teman nah setelah itu kita pergi ke grasshoppernya nah teman-teman bisa klik ini pergi ke standar kemudian klik gambar belalang ini ya nah disini saya butuh service nah ini service bidang saya taruh disini kemudian saya klik kanan saya set on service jadi objek ini merupakan garis bantu untuk algoritma disini jadi ini saya set on pada bidang ini jadi nah bentuknya dia bisa meniru ini ya nah untuk bidangnya ini kita select saja kemudian kita hide nah ini bisa hide objek disini kemudian kalau munculkan menggunakan ini nah bidang di deng kita nanti kurang lebih seperti ini bentuknya bidang acuannya nah sekarang saya mau buat batanya kita perlu yang namanya domain box domain box kita ketik saja domain kemudian pilih yang ini domain box nah teman-teman bisa mengubah tampilan algoritma gracehoppernya melalui display mau dengan gambar atau hanya dengan nama seperti itu nah ini sudah muncul bentuk batanya seperti ini boxnya nah saya akan memberi ukuran pada batanya nanti jadi teman-teman menggunakan koordinat ini x, y, z jadi z ini nanti adalah ketinggiannya y kesana adalah lebarnya kemudian x adalah panjangnya nah kita coba misalnya ketinggiannya adalah 5 cm nah ini saya tuliskan 0,5 saya coba ke z nah ketinggiannya adalah 5 cm kemudian lebarnya saya coba buat 1 cm atau oke lebarnya ini 1 cm kemudian saya buat ini lebarnya kemudian panjangnya adalah 2 cm nah seperti ini sudah jadi jadi tinggi 5 lebar 0,5 lebar 1 panjangnya adalah 2 nah kemudian bidang ini saya akan bagi saya akan bagi segmen jadi secara vertikal jadi nanti saya buat garis-garis-garis sesuai dengan jumlah batak ini nah saya butuh contour jadi saya buat contour secara ke arah vertikal kita ketikan saja contour yang ini nah kemudian surface tadi kita hubungkan ke shape atau bentuknya nah kemudian point nah saya mau titiknya titik point acuannya itu disini 0 nah kita cari point disini atau ketikan saja point ya nah kemudian kita klik kanan dulu set on point nah kita mau taruh point ini dimana nah saya ketikan 0 saja nah oke nah sekarang pointnya ini sudah berada di tengah-tengah sini kemudian kita hubungkan nah direksinya adalah arahnya arah segmen nanti contournya itu ke arah mana nah saya butuh ke arah vertikal jadi sungguh set jadi saya butuh unit set unit set nah ini saya hubungkan nah distance jaraknya nah ini jaraknya bisa kita menyesuaikan dengan jarak ketinggian batah nah ini saya akan hubungkan ke sana juga ke distance nah saya shift ini shift ini adalah mencabangkan ini jadi 2 saya hubungkan nah ini sudah tersegmen contournya seperti ini sesuai dengan ketinggian bataknya nah kemudian ini akan saya pisahkan jadi garis katakanlah ini adalah A kemudian ini adalah B AB AB gitu ya saya buat saya butuh yang namanya curve nah ini teman-teman ini adalah garisnya untuk menyeleksi garisnya nah ini garisnya sudah terseleksi dengan curve ini nah saya mau buat list jadi AB 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 gitu ya jadi saya butuh adalah dispatch nah teman-teman bisa klik saja dispatch nah curve saya hubungkan ke list nah saya butuh curve lagi untuk memisahkan garis ini dengan atasnya nah ini saya hubungkan lagi kemudian ini list A ini adalah list B ini saya copy ctrl C ctrl V kemudian ini adalah kita hubungkan ke sini nah coba kita klik oke nah karena ini belum terlis ya kita pada kontur ini saya klik kanan kemudian saya pilih flatten nah coba kita lihat apakah sudah terpisah nah sekarang sudah ya teman-teman di list A B AB nah saya butuh objek bantu lagi grid untuk pemasangan batanya nanti pada dindingnya saya butuh yang namanya horizontal frame horizontal frame ini ya teman-teman atau disini kita pergi ke surface list maaf pergi ke curve kemudian pilihan ini horizontal frame nah oke curve kita hubungkan ke curve nah untuk count ini adalah jumlahnya nah nanti bisa kita pakai itu ya kemudian saya copy ctrl C ctrl V nah untuk list B lagi kita hubungkan nah 1 2 1 2 nah itu ya list A list B nah kita dispatch lagi dispatch kemudian ctrl C sorry nah countnya saya akan memberi jumlah batanya nanti ada berapa jadi saya klik kiri dua kali saya ketik number of slider nya adalah misalkan 50 oke kemudian saya hubungkan ini kemudian saya shift tekan shift kemudian saya hubungkan lagi nah ini jumlahnya sekarang bisa teman-teman sesuaikan nah kalau ukuran ini grid bantunya ini terlalu besar teman-teman bisa setting di display preview plane size kemudian ini diubah angkanya ya kemudian tekan enter nah ini nah kemudian saya butuh setelah itu pada dispatch nya saya butuh list A ini adalah plane ini saya butuh plane saya hubungkan ini saya copy ke list B nah ini saya ini saya matikan ya teman-teman nah ini saya nyalakan nah sekarang posisinya sudah jadi selang-seling nah A kemudian B nah kalau kita rapatkan kurang lebih seperti ini oke sudah terlihat ya jadi tidak sejajar nah kemudian ini kita gabungkan menjadi satu saya butuh plane lagi nah bisa connectkan ini juga bisa connectkan jadi sudah terseleksi menjadi satu nah sekarang sorry ini saya nyalakan lagi nah saya sekarang mau memindahkan batak ini ke dalam bidang ini ke dalam target ini nah caranya kita buat kita seleksi sisi mana saja yang nanti akan dipindah ke bidang ini disini ada 6 sisi 1 2 3 4 5 6 oke saya butuh diskonstruct b-wrap nah ini ya teman-teman bisa teman-teman cari di ini service kemudian pilih di construct b-wrap nah kemudian box kita hubungkan ke sini oke nah ini menyeleksi semua sisinya nah saya akan buat list per sisinya per itemnya jadi list item oke kemudian face mukanya saya list nah indexnya nah ini masih muka ya masih satu sisi nah saya ketikkan disini number of sliders 6 index jadi ini nah dia terseleksi ya 1 2 3 4 5 6 ini saya taruh di nomor 4 saja nah kemudian saya butuh area nah area ini saya mau centernya ada di tengah sini jadi ini batak ini saya mau centernya ada di tengah jadi saya butuh xyplan kemudian centernya origin ya saya di tengah nah centernya adalah original dari bataknya nah kemudian saya butuh algoritma terakhir yaitu orient ini saja orient jadi box ini ini domain box nya nanti dia dikoneksikan ke geometri nya box nya sebagai geometri kemudian ini xyplan nya sebagai source ya nah ini bidang kita tadi ini acuan tadi berfungsi sebagai target target nya coba saya hubungkan box dengan geometri oke ini sebagai target xyplan sebagai source kurang lebih seperti itu teman teman jadi ini saya matikan dulu klik scroll tengah kemudian pilih height nah kurang lebih seperti itu parametrik batanya sudah terlihat nah teman teman bisa mengatur jumlahnya disini bisa teman teman kalau terlalu rapat bisa teman teman renggangkan atau bisa teman teman sesuaikan sendiri ya nah ini sudah terlihat namun objek ini ini belum bisa kita render atau belum bisa kita tampilkan pada objek 3D yang solid karena ini masih berupa edit dari grasshopper jadi ini harus saya munculkan terlebih dahulu ini saya coba kalau saya pindah ke ini bagian render ini hilang jadi ini tidak muncul jadi ini yang geometri terakhir tadi orient tadi nah teman teman klik scroll tengah atau klik kanan boleh kita pilih back gambar telur ini nah ini saya coba klik kanan bake nah disini ada pilihannya teman teman color by layer nah coba saya by layer saja tekan ok nah ini sudah menjadi objek 3D yang solid ini coba saya hide dulu nah kurang lebih seperti ini teman teman objek 3D parametrik dinding kita sudah jadi dengan bentuk lengkung nah ini saya coba ketampilan render nah oke nah kurang lebih seperti itu teman teman selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat